Halo semuanya, balik lagi bareng gue Benny di channel Cerita Teratas. Bagi kalian yang sudah menonton film Transformers Rise of the Beast, pasti tahu kalau di akhir film Transformers ke-7 ini, ada adegan di mana Noah Dias yang diperankan oleh Anthony Ramos direkrut bergabung dengan G.E. Joe oleh Agent Burke yang diperankan oleh Michael Kelly. Dan dengan demikian, sudah bisa kita pastikan bahwa franchise Transformers akan melakukan crossover dengan G.E. Joe di film Mereka Mendatang. Dengan bergabungnya warah labah Transformers dengan G.E. Joe, maka tidak tertutup kemungkinan jika Hasbro Cinematic Universe mungkin saja akan melakukan crossover dengan film masa kecil anak-anak lahiran 70 hingga 90-an yaitu Saban's Power Rangers atau yang lebih dikenal dengan Power Rangers. Mengingat Hasbro Cinematic Universe akan mengembangkan sayapnya dengan menggabungkan Transformers dengan G.E. Joe. Nah, bagi kalian yang tidak mengetahui apa itu Power Rangers, di sini gue kasih tahu sedikit gambaran mengenai Power Rangers. Power Rangers adalah warah labah hiburan dan merek dagang yang berasal dari Amerika yang diadaptasi dari warah labah Tokatsatsu Jepang Super Sentai. Pertama kali muncul di Amerika dan diproduksi oleh Saban's Entertainment. Film ini menceritakan tentang sepelompok anak muda yang mempunyai kekuatan super yang diperolehnya dari artefak kuno yaitu Power Coin dan Morphin Grid atau Morpher. Dengan kekuatan yang dimilikinya, kelima anak muda ini harus menghadapi makhluk jahat yang ingin membuat onar di muka bumi. Selain memperoleh kekuatan super, masing-masing Power Rangers ini juga diberikan sebuah robot hewan yang diberi nama Zod sebagai tambahan kekuatan untuk menghancurkan vilain yang berukuran lebih besar. Zod yang mereka kendalikan juga memiliki kemampuan untuk bergabung dan menjadi sebuah robot yang lebih besar yaitu Mega Zod. Tentu saja konsep ini terkesan mirip dengan robot kombiner di franchise Transformers. Selain kemiripan dari segi robot, Transformers juga memiliki artefak-artefak kuno yang diperebutkan oleh para Autobots dan Decepticons seperti Alspark, Melinstaff dan di film terbarunya yaitu Kunci Transfap. Sama halnya dengan Power Rangers yang memiliki artefak berupa Power Coins, Morphin Grid atau Morpher, Power Crystal dan sebagainya. Kemudian kemungkinan para Power Rangers akan dibawa masuk ke dalam Hasbro Cinematic Universe dibuat sangat masuk akal ketika pada tahun 2018 lalu hak patent Saban's Power Rangers telah dibeli oleh Hasbro Cinematic Universe dan menjadikan Hasbro Cinematic Universe bertanggung jawab atas produksi dan distribusi merek dagang Power Rangers termasuk serial TV, film, video game, dan mainan Power Rangers sejak awal tahun 2019. Maka dari itu kemungkinan ini semakin terbuka mengingat Hasbro Cinematic Universe juga melakukan hal yang sama dengan J.E. Joe dimana Hasbro Cinematic Universe juga membeli warah laba J.E. Joe dan melakukan kolaborasi dalam memproduksi dan menjual mainannya dan hasil penjualan dari kolaborasi mainan ini mengalami sukses besar. Tak puas sampai di situ, pihak Hasbro juga merilis komik yang meng-close over kedua warah laba ini dan lagi-lagi mengalami sukses besar. Seakan ingin mengulangi kesuksesan dari kedua kolaborasi ini, maka Hasbro ingin mencoba untuk menggabungkan J.E. Joe dengan Transformers di film live action berikutnya. Dan dari situlah pihak Hasbro memberikan beberapa easter egg di film Transformers Rise of the Beast yang memungkinkan warah laba ini akan melakukan crossover dengan Power Rangers. Easter egg yang pertama adalah pada saat adik Noah, Chris Dias muncul menggunakan kaus bergambarkan Power Rangers ketika masuk ke ruang makan di awal film ini. Kemudian easter egg yang kedua ada di dinding rumah keluarga Dias yang dapat kita lihat secara jelas tertempel poster Power Rangers. Dan tak sampai di situ aja, pada akhir film, Maraj merubah dirinya menjadi sebuah exosuit yang digunakan Noah untuk melawan Scourge. Konsep exosuit ini juga mirip dengan yang ada di Power Rangers, di mana exosuit ini juga memberikan kekuatan tambahan bagi penggunanya. Jadi dari kemiripan konsep exosuit ini bisa dijadikan celah yang sangat sempurna bagi Hasbro untuk memasukkan Power Rangers ke dalam warah laba Transformers. Sebetulnya konsep crossover Transformers dengan Power Rangers bukan baru terjadi. Kolaborasi antara kedua franchise ini pernah ada di komik keluaran IDW Publishing di tahun 2011 lalu dengan judul Transformers slash Power Rangers Great Energon. Jika seandainya kolaborasi ini beneran terjadi, maka kita bisa berandai-andai akan kemana arah film ini ke depannya. Yang pasti ceritanya gak akan jauh-jauh dari Autobots bergabung dengan G.A. Joe dan Power Rangers untuk mengetikan kejahatan yang dilakukan oleh para anti-hero seperti Decepticons, Lord Zed, dan Agent Cobra. Bagi gue sendiri, penggabungan antar warah laba ini sangat menjanjikan untuk ditunggu. Dan tentu saja sangat menunjang perkembangan Hasbro Cinematic Universe ke depannya. Mengingat dari segi penjualan mainan ketiga karakter ini bisa dikatakan sangat sukses. Demikianlah teori-teori dan opini-opini pribadi gue admin cerita teratas. Semua ini hanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya karena era Hasbro Cinematic Universe telah dimulai. Dan ingat, opini-opini yang ada di video ini adalah hasil kekepoan gue dan hanya untuk fun-fun aja. Terima kasih untuk kalian yang masih setia mendengarkan cocotan gue yang lagi berandai-andai. Dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu men-support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah dan nge-share video ini. Sehingga channel ini bisa terus berkembang di dunia YouTube dan memberikan referensi dan informasi di dunia film untuk kalian semua. Kalau ada request, kritik, atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gue akan dengan senang hati membaca dan membalas komen dari kalian. Akhir kata, gue Benny pamit dan jangan lupa pelihara senyum di wajah kalian.